Pemirsa kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi melaksanakan operasi Jakratara yang terfokus pada pengawasan dan validasi izin tinggal orang asing yang bekerja di beberapa perusahaan di Jambi. Dalam rangka menjaga ketertiban keimigrasi yang sudah meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah hukumnya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi melaksanakan operasi Jakratara yang terfokus pada pengawasan dan validasi izin tinggal orang asing yang bekerja di beberapa perusahaan di Jambi. Operasi Jakratara yang juga dilaksanakan serentak seluruh Indonesia ini dilakukan pada 2 hingga 3 Mei 2024. Di Jambi, operasi dilakukan pada dua perusahaan yaitu PT Jambi Wood Industry yang berada di Kabupaten Batanghari dan CV Ryan Syam Abadi. Di dalam operasi ini, tim dari kantor imigrasi Jambi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen keimigrasian yang berkaitan dengan pekerja asing di perusahaan-perusahaan tersebut. Kepala kantor imigrasi 1 TPI Jambi, Ari Febrianto menegaskan dari operasi Jakratara yang telah dilaksanakan, tidak ditemukan satupun tenaga kerja asing yang melanggar hukum keimigrasian dan semuanya memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aktivitasnya. Di hari pertama, kita melakukan operasi yaitu di PT Jambi Wood bersama-sama dengan Divisi Keimigrasian Kandil Kemenkumahmi Jambi. Alhamdulillah, di sana tidak ditemukan masalah. Di sana terdapat warga negara asing berkeluarga negara Cina, 3 orang. Alhamdulillah, di sana tidak kami temukan masalah artinya mereka bekerja dan berada di perusahaan itu sesuai dengan izinnya. Dalam 2 hari ini, tujuannya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan juga untuk memberikan pencegahan kepada warga negara asing di Indonesia agar mereka tidak melakukan pelanggaran dan juga masyarakat untuk mengembalikan percayaan masyarakat kepada imigrasi. Nah, di dalam 2 hari ini kebetulan kita hari pertama kemarin itu kita sudah. Dengan adanya pelaksanaan operasi Jakratarah untuk pengawasan orang asing secara serentak berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan nasional memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran atau takut berbuat pelanggaran dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada instansi imigrasi. Terima kasih telah menonton!